Terimakasih Asin Gara lo 1,2,3,4,5,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8. Woy, duit begitu aja lo hitung-hitung mulu, paling 200 ribu lo! Apa lo emang nih? Sirik aja lo! Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Adekku yang junior, dapet berapa hari ini copetan? lumayan lumayan berapa eh aku mau tau aja lu pendapatan gue lu belaku amat baru dapet segini berapa tuh mau tau aja lu emangnya lu dapet apa eh hahaha lu baru segitu aja bangga-banggaan nih lu liat duit gua hahaha tempel begini minimal tiga juta empat juta nih eh sekarang mau pake dompet udah ga model yang penting isinya nih lah justru ini gua ambil yang tebel isinya ini kan tebel juga gimana lu coba liat buka nih hahaha bonutang dulu kartunya apa gua makan tuh hahaha tadi orang perlente banget pake dasi gua pikir orang kaya eh lagian lu nyopet sekarang ga jaman pake koren kayak mau cari tanke girang lu hahaha pintar aja pintar pintar mendapat itu doang bonutang nih mendingan gue nih sekali nyopet gua dapet 700 ribu hahaha memang lagi beruntung cuy tadi tas ibu-ibu gua copet begitu gua buka duitnya nih 700 ribu hahaha wah kakek lu gua nutang dulu lu buntung lu sama kaya gua kemarin gua dapet copetan banyak langsung gua bayarin nutang gua dah tuh mana manjika di lubang tutup lubang lu hahaha ngomong-ngomong tolong dong lapar nih 3 ribu makan lu sih jelek buntutin minta traktir kemarin gua traktir lu pas gua dapet duit gua traktir tapi ga boleh lebih dari 3 ribu oke gua bukannya aja udah 500 lu aneh aja lu kulit lu mau ga lu gini deh heo tuh makan lu hahaha yaaau bilang ga usah bingung-bingung lu hah kalo udah ada maunya jadi lu banyak ngomong lu deh sekarang lu mau makan makan apa aja terserah lu lu pesen deh yang mahal-mahal gua yang bayar apa aja nih apa aja yang mahal juga boleh yang bayar penjaga disini kan penjaga emang gua mau pesen yang enak-enak yang mahal-mahal disini pokoknya semuanya lu bawain lu lu terus lu tau kali paling mahal yaa lu tenang aja lu disini ntar kalo udah udah bawa makanan lu mau makan-makan, misalnya lu mau bawa pulang juga boleh wah lu kesambet kesehatan bahaya lu bener lu udah deh lu cepet lagi deh wah ini emang hebat disini lu, layarannya cepet udah lu tuh aja waduh ini udah cepet udah udah nanti nih gua ke belakang dulu apa ya lu? bentar mau kecing ya awas lu punya gua nih iya banget nih iya cacau hahaha gua membat ya punya vanida, bodoh dah ya kan nanti kenyang lu nih gua sisain nih steak tisu haa makan tuh kan kenyang banget enak deh bang bang gawat bang gawat bang gawat gawat apaan bang ngapain disini? gawat apaan? iya bang uang yang abang kasih buat bayar utang dicopet orang hah? dicopet orang? mana tuh duit bekas nyopet juga tuh tadi dia gak tau apa lu bingungnya copet gimana dia tau? emang abang tau lu udah gak kasih tau dia tadi iya gak tau aduh aduh enak banget tuh orang tuh haa besok besi sama dia tuh gimana tuh orang lu ini masih jadi lu yang kucis kenapa sih? waduh lu stein baru gua tinggal ke WSI aja lu dapet cewe lu cakep lagi kenalin gua dong nah nah pencopet ya bang pencopetnya ini pencopetnya nih pencopetnya nih pencopetnya nih pencopetnya nih lu tega lu sama gue lu apaan ini tega tega lu tau gak duit tadi dicopet duit siapa? gak tau uut pini gue apa bayar utang lu haa parah lu uut pini lu lu balikin sekarang lu gua gak mau tau lu balikin gua cepet lu balikin duit udah abis abis mana itu mau bayarin makanan lu sama itu tampon2 di dalem gua bayarin aja semuanya lu udah lah lu semuanya iya bukan orang lain gua bayarin aja iya lu kan anak muda udah sekolah gua bingung bahasa inggrisnya kebo itu apaan bufalo eh kurang ajar ngatain bapak gua gua nanya kebo itu apaan bahasa inggrisnya ngatain bapak gua lagi iya memang inggrisnya begitu kong bufalo oh bufalo aku nanya apalagi yang lain iya kalo bahasa inggrisnya sapi kot ha ko wah bener nih anak lu mau gampar lu ngatain mulu kerjaan kerjain orang tua dosa buat gede lu nanya tapi dijawab tapi ngomel iya kan nah lu ngajak berantem nah kau gak ditanya kalau bahasa inggrisnya monyet apa monyet eh monkey monkey entang-entang keluarganya tau sih pokoknya alkisa ada seekor gajah yang ngambek tidak mau pindah dari tempatnya semua orang udah berusaha tuh minain dia dia gak bisa gak bergeming sedikitpun dia maja lalu ada seekor semut yang mau ikutan lomba itu lalu semut mendekati si gajah si gajah dibisikkan sesuatu begitu dibisikkan gajah langsung kabur wiii gajahnya kabur ya kabur gajahnya cuma semut yang bisa gitu kenapa tuh ya kira-kira kamu bisa nebak gak apa yang dikatakan si semut pada si gajah aku gak tau ya mau tau apa pak apa hai gajah aku hamil dua bulan anakmu hahaha masuk kabur si gajahnya gajah sama semut kawin iya padahal kan kamu yang hamilin semut ya aku sih kan aku disuruh ayah he 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 gajah dia he 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 ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm maksud kedatangan dengan yang kamu mau mau ngapain gitu kakek kenapa mari? kakek ken dokternya gak bisa gua mau lebih tua masa gua dateng yang lebih muda gua gak sopan lu saya ke dokternya kek jadi pasti kakek yang perlu dateng kemari begini gua mau curhat sama lu gua udah 3 hari 3 malam gua gak tidur pernah sakit gigi ya kek? kamar dipake dolol gua juga begitu kek ada kamarnya juga gimana? gua mau cabut gigi gua mau dicabut kalau gitu saya percaya dulu ya coba manap oke 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 cukup sepertinya gigi kakek gak bisa cabut gak bisa dicabut bagaimana susah ya dicabutnya bukan tapi gigi kakek sudah habis ya yang habisin gua gak pernah makan gigi loh balangan loh habis-habis maksudnya apa? nah gini kek maksud saya mungkin gigi kakek sudah dicabut jadi habis gua ngajar yang nyabut gak ngomong-ngomong sama gua gak sopan coba barangan gigi orang yang cabut-cabut jadi sekarang gimana ini gua mau nyabut gigi ini gini aja kek kalo kakek giginya pengen cabut kakek beli aja gigi pasu wah lagi saya cabut gigi pasu mana bisa dicabut dicobot itu mah dokter beko lu jangan-jangan sama dokter gigi lu dokter sunat lu abut lu seorang tua baru ada pas yang gitu wuh tulis itu dok eh ya silahkan pak sakit gigi bukan sakit perut saya sakit gigi lah saya kesini ini karena gigi saya sakit ga liat apaknya saya bengkak soalnya saya liat badan bapak juga bengkak gitu dokter apaan sih eh maaf bapak eh boleh tanya kenapa bapak bisa sakit gigi atau mungkin bapak jarang gosok gigi atau mungkin makan yang panas-panas minum yang dingin enggak kenapa bapak saya makan klereng makan klereng? iya saya makan klereng karena saya kira itu kelengkeng hmm kayak degus bapak apaan sih iya bapak terus terus segit berapa? iya setelah habis setengah kilo saya baru sadar kalo ternyata saya makan klereng bukan kelengkeng iya eee pokoknya sekarang gini pak saya minta sekarang juga gigi saya dicabut eeh lupa gigi break saat dulu ya oh maaf maaf aduh 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 jangan kenceng kenceng dong saya pelan pak eeh maaf maaf eeh jadi ini gak bisa dicabut gigi bapaknya eeh cabut sekarang juga berapapun biayanya saya bayar eeh maka ini bukan masalah bayaran tapi masalah keselamatan pak eeh terus kita ke ruang praktek aja gak pake praktek praktek kan disini aja eeh tapi kan pelan udah bodoh disini aja eeh oke 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 pake begituan ini alat canggih pak sekarang paling canggih iya oke iya anggap kan ah belom pak ini belum ilum ini belum masuk ya oke oke siap ah mogę biemp ble disini gak coba di cabut ga nih? iya sama pak ini kaya diisi ga ya? oke sekarang ke pak, boleh ngomong silahkan dokter goblok kenapa? salah cabut begok yang sakit yang ini bukan yang ini tapi yang begok yang ini pak ditabok orang yang ini agak 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 tunggu dulu apaan? gue mau nanya ini apaan? kabarnya sabriya gimana? iya sabriya lu udah nyatain sama dia? udah dia ga ngabarin langsung ke lu? oh mungkin dia malu-malu ga mau ngomong langsung malu iya gitu kali Bebe tapi gue ntar gagal lagi jangan patah hati dulu dong tenang aja slow terus dia bilang apa? oh dia sih ngomong ke gua katanya tuh dia tuh sebenernya tuh najis banget liat muka lo yaudah gitu ya gue kaya banget najis apa? dua monyet terjerat di kandang harimau ada 10 harimau di kandang itu lanjutkan kenapa pak? eh ceris banget itu dua monyet masuk kandang harimau di dalam satu kandang itu ada 10 harimau itu kan membahayakan strateginya bingung gitu gimana? ini apa ya? eh kenapa mesti lu yang pusing? keluarganya monyet aja tenang aja oh iya 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 atas pupunya kali lo oke gua gua cuman ya penggri wuh brengsek sial banget sih gua punya cewek brengsek udah dibaikin dibeliin rumah dibeliin mobil mewah lagi eh pas mau dikawinin gak tau ya deh laki-laki leh dek bener oh enggak gua lu tuh operasi kayak gimana kayak dulu ya Tuhan saya berjanji kalau engkau turunkan seorang gadis yang cantik pasti akan aku kawinin langsung gak ada antaran-antaran kabulkan ya Tuhan ya Tuhan mungkin ini jawaban darimu sudah datang ini ya Tuhan menurut neng olahraga ikut ya ini gerakan apa nek oh mungkin ini pergangan pergangan ini gerakan apalagi nek ah pelemasan aduh bagus rajin mantep padanya bagus maaf neng kalau neng namanya siapa ya eh dia kabur neng wah aku padamu neng eh bang eh gua gak nyangka ya kalau lo tuh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gua juga kagak nyangka kalau gua juga tega sama lo abis ceweknya mau sama gua lu emang kagak tau harga dirinya banget lo bang lu kagak aja hormat-hormatnya mah kakak lo eh gua gak eh pokoknya gak tinggi pantam eh eh kurang ngajar lu lu yang kurang ngajar eh kurang ngajar tau apa ah 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 eh gini kita berdua nih lagi ngerebutin lo mau ngebuktiin siapa yang lebih berhak sama lo ya lo kudu denger dan lo kudu milih gue apa dia denger ya gua kagak milih lo berdua eh gua kagak dapetan lampu lo sini ah kagak milih kita berdua mas sutapan ya karena gua ada di pinang di pinang sama siapa tuh bapak anak ih hehehe jukur se tayang kemana aja sih kita dijalan-jalan aa udah cariin ke kebon-kebon gak ada gak taunya di taman sama belekok kita jadi nonton kok ini lagi tentang abang ada ribut aja lu apa sih yang görbutin ylie aside ayo ayo kita jalan-jalan kita mesti ngelupain tuh cewek gue bentar apa ya bang ya udah nggak apa-apa mendingan kita cari cewek lagi pucuk di cinta ulam tiba masih ulam Bang maksudnya cewek mana no waduh ya begini nih Bang iya buat lu buat lu cewek nanyain sini dan temenin bolehnya aku nanti gede lho neng waduh bulu keteknya belum dicukur bagi nomor telepon lho waduh 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 weh lho enak enak kan lo bodoh yang cewek gua ih ih ini cewek gue gue baru lihat dia disini dari mana lu dapat ya gua nih yang pertama gua udah ada janji sama Tuhan gua siapapun yang gua temuin perempuan pertama kali pasti gua kawinin tuh ya ini cewe yang pertama kali gua temuin congor lu kenceng amat muka gua eh mau begini dari sananya eh lu jelek gak mungkin dia mau sama lu eh tapi dia mau sama gua pasti kurang hajar pak hajar pak lu kok keroyokan lu hajar deh hajar deh hajar deh ayo lu mau ngapain lu gua ngapain lu gua hajar gua hajar lagi lu apa 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 nah gini aja keripada kita beklah ya ga kita tanya aja langsung sama dia yaudah gana dia mau milih siapa kita bertiga tapi kalo dia mau milih gue lu berdua berspegi ya gua kasihin sama lu deh ahh ga bisa begitu ih lu udah jelek nyonjot lagi lu udah tanya cuman tanya lu tanya dari kita bertiga Kira-kira, Neng pilih yang mana, Neng? Kalau Taya nih, mending yang Ridho ada sama saya. Lu ambil aja, lo ambil. Lu ambil. Apa pulang ya, Bang? Yang Ridho ada. Ya. Tuhan. Patal dia penjanjiannya, Ya. Yang Ridho ada. Taga! Ya. Istriku, kamu kenapa? Aku lagi meriang suamiku. Yaudah, kalau gitu ke Dokter Budyaji yuk. Enggak ah. Kenapa? Mau. Oh, ya udah. Kalau gitu ikut ke Dokter Steny aja. Enggak ah. Kenapa emang? Soalnya Dokter Steny belayanya belum tentes lembut ke dokter Budy.